selamat menikmati ya nih, mari kita simak video ini bocoran harga Toyota Innova Hybrid atau Innova Zenith sudah banyak beredar pengungkapannya adalah para sales pabrikan berlogo T bahkan sales itu menyebutkan kemungkinan peluncuran versi terbaru dari Innova ini berlangsung pada November 2022 informasi harga Toyota Toyota Innova Zenith tersebut kami dapat dari salah satu sales dealer Toyota menurutnya MPV keluarga Kijang generasi terbaru memiliki lima varian GAT, GHVAT VAT VHVAT dan QHVAT kemudian harganya ada di kisaran 400 jutaan hingga 600 jutaan kalau masalah harga berkisar 400 jutaan sampai 600 jutaan dengan kisaran harga Toyota Innova Hybrid yang disebut oleh sales tersebut artinya Innova generasi ketujuh ini akan dijual lebih mahal dari model sebelumnya sebagai informasi harga Innova termasuk Fair Tourer yang dijual sekarang adalah 369 jutaan sampai 527 jutaan walaupun lebih mahal namun dari sisi spesifikasi yang dipunya oleh Innova Zeny kabarnya lebih istimewa salah satunya yang menarik adalah punya mesin hybrid serta fitur-fitur lebih mumpuni seperti Toyota Safety Sensei, TSS Sunroft dan lain-lain sesungguhnya Toyota tidak akan meluncurkan All New Innova terbaru hanya dalam varian hybrid ternyata varian bensin juga tetap dijual sementara Innova diesel kemungkinan bakal disuntik mati setidaknya itulah informasi yang kami dapat dari para sales totalnya akan ada 5 varian Toyota Innova Zenyx 3 diantaranya bermesin hybrid berikut daftar harganya Innova GAT bensin 415 juta Innova GAT HV 455 juta Innova VAT bensin 475 juta Innova VAT HV 560 juta Innova QHV 625 juta rinciannya untuk Innova terbaru varian G sudah dilengkapi dengan start stop engine heat unit 9 inci lampu LED dan penggunaan velang 16 inci kemudian untuk varian V dilengkapi panoramic sunroft khusus versi hybrid rear seat entertainment dan MED yang lebih istimewa dan velang 17 inci sementara untuk varian tertinggi atau Innova Hybrid QHV menggunakan body kit modelista velang 18 inci lampu kabut lampu sen LED kapten sen hingga power back door usai tahu kisaran harga Toyota Innova Hybrid kira-kira seperti apa spesifikasinya untuk mesin yang akan digunakan bisa jadi Innova Zenik bakal pakai mesin 1800 cc yang dikombinasikan dengan motor elektrik seperti di Toyota Corolla Cross Hybrid Corolla Atlas Hybrid dan CHR Hybrid kemungkinan lain Toyota mengembangkan mesin baru yaitu Hybrid 2000 cc Innova Zenik juga masih akan dijual dalam varian mesin konvensional yang mengonsumsi bahan bakar bensin sementara itu mesin diesel disuntik mati tidak adanya pilihan mesin diesel sepertinya disebabkan karena kualitas BBM solar atau biosolar di Indonesia kurang cocok dengan mobil bermesin diesel baru yang diumumkan sudah menggunakan teknologi common rail sementara jika menggunakan BBM solar Dexlight atau Pertamina Dex dan sekelasnya harganya lebih mahal selain mesin hybrid mesin bensin juga ada namun untuk mesin diesel sudah tidak ada penggerak rodanya depan FWD sebagai informasi beredar pula kabar bahwa Innova Zenik akan dibangun di atas platform TMG AC Toyota New Global Active Tour platform ini sama dengan yang digunakan oleh Toyota Corolla Atlas Toyota C-HR Toyota Corolla Cross dan Toyota Foxy kemudian untuk fiturnya dikabarkan sudah dilengkapi dengan Sunroof dan Captain Seed untuk varian tertingginya tak hanya itu saja Innova Zenik juga diprediksi akan mengusung fitur Toyota Safety Sensei TSS dimana fitur tersebut sudah terintegrasi dengan Pre-Collision System PGS Dynamic Radar Cruise Kontor RDCC Wet Groove Pit Reduction Land Transit Unseed LTA hingga Automatic Heat Beam AHB selanjutnya ada juga fitur T-Intense untuk mengintegrasi mobil dan smartphone secara konversif diantara kegunaan T-Intops pemilik mobil bisa menemukan lokasi mobil hanya dengan melihat smartphone Finmyker ada pula fitur yang memudahkan pencarian kendaraan bila dicuri stone fan slick tracking menarik bukan? itulah ulasan mengenai bocoran harga Toyota Innova Hybrid yang berkisaran mulai 400 jutaan sampai 600 jutaan demikian informasi ini semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati